Halo, selamat datang di channel Dunia Punya Cerita. Video kali ini kami akan membahas tentang tanaman strawberry, dan kita akan menjelajahi dunia yang menarik dari tanaman yang lezat dan sehat ini. Tanaman strawberry, atau juga dikenal sebagai fragaria, merupakan tanaman buah yang berasal dari keluarga Rosasie. Tanaman ini biasanya tumbuh dalam bentuk semak rendah, dengan daun hijau bergerigi dan bunga berwarna putih. Tapi yang paling memikat dari tanaman ini adalah buahnya yang merah cerah dan manis. Pertama, mari kita pelajari bagaimana menanam strawberry. Untuk pertumbuhan yang optimal, tanaman ini membutuhkan sinar matahari penuh dan tanah yang lembab dengan rainase yang baik. Kita dapat menanamnya langsung di kebun, di pot, atau bahkan dalam wadah. Pastikan memilih varietas yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah di daerah Anda. Jika tanaman strawberry sudah tumbuh, perhatikan untuk memberikan air yang cukup, terutama dalam musim kering. Penyiraman yang tepat dapat membantu tanaman tetap lebat dan buahnya berkualitas baik. Juga penting untuk menghilangkan gulma di sekitar tanaman dan memangkas daun yang mati atau rusak. Untuk meningkatkan hasil panen, menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos dapat memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman strawberry. Selain itu, pastikan juga untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dengan mengaplikasikan insektisida dan fungisida yang aman dan sesuai. Setelah beberapa bulan perawatan, saatnya untuk panen. Strawberry telah mencapai kematangan penuh ketika buah berubah menjadi warna merah yang cerah. Gunakan tangan Anda atau gunting dengan hati-hati untuk memetik buah yang matang tanpa merusak tanaman. Selain menjadi buah yang lezat, strawberry juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Buah ini kaya akan vitamin C, serat, dan antioksidan. Manfaat kesehatan strawberry termasuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi risiko penyakit jantung, memperkuat tulang, dan meningkatkan kesehatan kulit. Dari penanaman hingga panen, dan manfaat kesehatannya, tanaman strawberry adalah tambahan yang menyenangkan dan bermanfaat untuk memiliki di kebun atau dalam pot. Jadi, mengapa tidak mencoba menanam beberapa pohon strawberry sendiri dan menikmati hasilnya? Semoga informasi tentang tanaman strawberry ini bermanfaat bagi Anda. Pastikan Anda subscribe channel ini, supaya kami lebih semangat memberikan pengetahuan untuk Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.